Ustadz pernah sampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu itu mulia Segala sesuatu, aktivitas yang berkaitan dengan ilmu itu sangat istimewa Sangat mulia Dan kemuliaan itu akan didapatkan kalau niatnya benar Kemuliaan itu akan didapatkan kalau niat kita lurus Ya maka niat ini menjadi syarat diterimanya amalan kita Menjadi syarat diterimanya aktivitas menuntut ilmu kita Apakah menjadi ibadah atau hanya sekedar rutinitas saja Kan rugi kita ya Berangkat ke kutap pagi-pagi sekali sampai kutap Kita menghabiskan waktu cukup lama sampai jam 2 misalnya Itu semua membutuhkan waktu, tenaga, fikiran bahkan harta kan Kalau itu semua tidak menjadi sebab diterima amalan kita oleh Allah kan rugi kita Kita dapat capeknya doang, kita dapat kotor-kotorannya doang Kita dapat antuknya doang Tapi tidak diterima amalannya karena niat kitanya, niat kitanya salah Kita dapat antuknya doang, kita dapat antuknya doang, kita dapat antuknya doang Kita dapat antuknya doang, kita dapat antuknya doang, kita dapat antuknya doang